Halo semuanya, ketemu lagi kita sama aku Vicky di channel TB Story Kali ini aku akan membahas sebuah film yang berasal dari Ukraina Yang berjudul Susitka Film bergenre komedi romantis ini rilis pada tahun 2022 Menceritakan tentang seorang pria yang ditantang oleh sahabatnya untuk tinggal satu atap dengan seorang wanita Dan juga harus meninggalkan kebiasaan buruknya Penasaran seperti apa alur cerita filmnya? Oke, gak usah banyak basa-basi lagi, pakai handset kalian Siapkan cemilan, kita lanjut aja terus ke pembahasan filmnya Di awal film, kita diperlihatkan dua orang pria yang baru saja tiba di sebuah bar Yang bernama Petro dan Ole Mereka berdua sudah bersahabat dari kecil Petro baru saja memenang kataruhan dari Ole Dikarenakan Ole sudah terlebih dahulu melepas pasal ajangnya Ole pun memberikan mobil spotnya kepada Petro Namun ia masih tak terima dengan kekalahan itu Terlebih lagi, Petro terus saja mengolok-olok dirinya Karena geram mendengar ocehan Petro Ole pun kembali menantang Petro Dengan menyuruhnya agar hidup satu atap dengan seorang wanita selama satu bulan Dan wanita itu tidak boleh Petro yang pilih Melainkan oleh sendiri yang akan menentukannya Karena oleh tahu Petro tidak akan bertahan dengan seorang wanita lebih dari satu hari Ole akan menyuruh adiknya yang bernama Veronica agar tinggal bersama Petro Karena Veronica baru saja bercerai dan butuh tempat tinggal Petro pun merasa tertantang dan menerima tawaran tersebut Di pagi harinya, Veronica tiba di rumah Petro Betapa kagetnya Petro saat melihat Veronica yang ia kenal dulu sudah berubah menjadi sangat cantik Petro sangat bahagia dan langsung mempersilahkan Veronica masuk Veronica pun berterima kasih karena Petro sudah mau menampungnya Tetapi Veronica tidak tahu kalau Petro sedang taruhan bersama Ole Petro pun meninggalkan Veronica di rumah dan pergi menjumpai teman-temannya Saat kembali ke rumah Petro sangat kaget karena disambut oleh dua bocil Yang ternyata adalah anak Veronica Lalu Petro segera menghubungi Ole dan ingin membatalkan taruhan Namun Ole menganggap Petro kalah jika ia membatalkannya Petro pun menghubungi teman-teman yang lain untuk mengevaluasi kesepakatan yang telah dibuat Namun mereka tidak mempermasalahkan hal itu dan mendukung keputusan Ole Terpaksa Petro kembali melanjutkan taruhan karena tak ingin kalah dari Ole Kemudian Petro mencoba beradaptasi dengan Veronica dan anak-anaknya Tetapi anak-anak Veronica malah menjahili Petro Mereka juga menguasai ruang pribadi Petro dan mendirikan kemah di dalamnya Petro sangat kesal dan mencoba menenangkan diri di balkon sambil menelpon salah satu pacarnya Tiba-tiba Veronica menghampiri Petro dan memuji Petro yang begitu baik karena suka menolong orang Pantas saja Petro menjadi pengusaha sukses seperti yang diimpikan waktu kecil dulu Veronica juga menceritakan pengalamannya sehingga berakhir seperti saat ini Tetapi Petro hanya merespon Veronica dengan sinis Veronica pun memberitahu bahwa ia akan segera pergi dari tempat Petro setelah mendapatkan pekerjaan Dan Petro pun tak sabar menanti hal itu Tak disangka di pagi harinya pacar Petro datang menemui Petro Mereka semua pun kaget melihatnya Petro yang kesal memutuskan untuk pergi jogging Namun di sepanjang jalan Petro terus melihat anak-anak yang bermain bersama orang tuanya Tiba-tiba Oleh muncul di sebelah Petro dan memberitahu bahwa ia dan teman-teman yang lain akan datang ke rumah Petro nanti malam untuk menjaga anak-anak Veronica Karena Veronica nanti malam akan wawancara pekerjaan Setelah itu Oleh pun pergi meninggalkan Petro karena ditelepon oleh istrinya Sepulang jogging Petro kembali dikerjai oleh anak-anak Veronica Petro pun sangat kesal dan melampiaskan kekesalannya dengan memukul samsak sambil mendengarkan musik Tiba-tiba Veronica menghampiri Petro dan menyuruh Petro agar mengecilkan volume Dikarenakan Veronica sedang mengajar kelas online Tetapi Petro tak menghiraukan ucapan Veronica dan malah makin membesarkan volume musik Kebisingan itu membuat Veronica semakin tak fokus untuk mengajar Dan juga memancing kemarahan tetangga sehingga mematikan lampu di rumah Petro Saat lampu sudah hidup hal buruk kembali menimpa Petro Petro mendapati paspor dan uang dolarnya sudah dihancurkan oleh anak-anak Veronica Untung saja kekesalan Petro segera teredam karena kedatangan teman-temannya Melihat oleh yang sudah datang, Veronica pun pergi untuk wawancara Mereka yang ada di situ pun menghabiskan malam bersama anak-anak Veronica Saat Petro dan yang lain sedang asik bercanda oleh pun membawa anak-anak Veronica ke kamar untuk ditidurkan Dan tak disangka kejailan anak-anak Veronica itu ternyata ulahnya oleh Yang sengaja ingin membuat Petro menyerah agar ia bisa menang Di pagi harinya Petro kembali dibuat kesal karena wajahnya ditempeli stiker Ditambah lagi air PDAM yang mati dan Petro tak bisa membersihkannya Petro pun memutuskan pergi bermain golf bersama teman-temannya agar dapat menenangkap pikiran Tetapi satu pukulan pun tak dapat ia lakukan sehingga kekesalannya semakin tak terbendung Tiba-tiba Petro ditelepon oleh ibunya yang ingin datang berkunjung Seketika terlintas sebuah ide yang bisa membuat Veronica minggat Saat sedang makan malam, Veronica meminta bantuan Petro agar mau mengantar anaknya ke acara sekolah Karena ia ada wawancara pekerjaan yang tak mungkin dilewatkan Petro pun meminta bantuan Veronica agar mau menyamar sebagai istrinya Karena ibunya akan datang dan terus memaksanya untuk segera menikah Mereka berdua pun sepakat untuk saling membantu Walaupun Veronica agak khawatir menghadapi ibu Petro yang terkenal sangat ditakuti Setibanya ibu Petro disitu, ibunya langsung memperlihatkan beberapa foto wanita yang akan dijodohkan dengan Petro Untung saja Veronica segera muncul dan memperkenalkan dirinya kepada ibu Petro Namun ibu Petro heran mengapa Veronica berada di rumah Petro Mereka berdua pun memberikan kode yang membuat ibu Petro sadar bahwa mereka adalah pasangan suami istri Ibu Petro pun tak terima dengan hal itu Terlebih lagi saat mengetahui Veronica sudah memiliki anak Lalu Petro mengajak anak-anak Veronica bermain di taman Dan meninggalkan ibunya berdua bersama Veronica Ketika Petro sudah pergi, ibunya mencoba mendidik Veronica seperti menantu yang diinginkan Ia kesal melihat Veronica yang hanya mengandalkan alat cuci piri dan tak mau mencuci dengan tangan Ibu Petro juga mengosongkan seluruh isi kulkas karena tak seperti yang diharapkan Tetapi Veronica tak terima dengan hal itu Sehingga terjadilah sebuah keributan Di sisi lain, Petro yang sedang berada di taman merasa heran Melihat seluruh orang yang ada di situ hanya bermain handphone Karena bosan, Petro pun mengajak anak-anak Veronica pulang Setibanya di rumah, Petro kaget melihat ibunya dan Veronica malah jadi akur Dan tak seperti yang diharapkan, ibunya pun merestui hubungan Petro bersama Veronica Sehingga Petro hanya bisa bersandiwara di depan ibunya Keesokan harinya, Petro bangun ke siangan Ia pun bergegas mengantarkan anak Veronica yang akan tampil di acara sekolah Namun saat di jalan, Petro malah menggoda ciwai Sedangkan di sekolah, acara sudah dimulai Dan anak-anak Veronica belum juga muncul Sehingga teman-teman satu timnya tidak bisa tampil optimal Mereka pun tiba di situ saat ada kepembagian hadiah Petro pun bermohon kepada juri Agar tim dari anak-anak Veronica dapat mengulang kembali pertunjukannya Namun ucapan MC membuat Petro emosi Sehingga terjadilah sebuah keributan Veronica yang baru saja tiba di situ Kaget melihat keributan yang terjadi Lalu Petro segera membawa mereka pergi Dan menuju ke sebuah wahana hiburan Agar dapat menenangkan diri Mereka pun sangat bergembira Ditambah lagi, Veronica mendapat kabar Bahwa ia diterima bekerja di tempat yang diimpikan Dan tak disangka saat hendak pulang Kebahagiaan mereka disaksikan oleh mantan Petro Yang mengetahui persoalan taruhan waktu itu Ketika sudah di rumah Anak-anak Veronica memuji Petro Dan memberi tahu alasan mengapa mereka menjahili Petro Petro pun segera menemui Veronica Untuk mengungkapkan kebenaran yang terjadi Tetapi Veronica malah membuka Petro Sehingga Petro pun mengurungkan niatnya Di pagi harinya saat Petro sedang membeli sarapan Mantan pacar Petro datang Dan memberi tahu persoalan taruhan kepada Veronica Di saat Petro pulang Veronica dan anak-anaknya sudah tak ada Ia pun belum menyadari Kalau Veronica sudah mengetahui persoalan taruhan Tiba-tiba oleh menelpon Petro Petro pun memberi tahu kalau oleh sudah kalah Tetapi Petro sama sekali tidak bahagia Dan malah terlihat gelisah Oleh pun segera menghubungi Veronica Tetapi tak ada jawaban Ia pun mencari Veronica ke rumah mantan suaminya Namun Veronica tak ada di situ Setelah itu mereka mengadakan pesta Tetapi Petro sama sekali tidak merasa bahagia Oleh pun merasa aneh Dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi Namun Petro mencoba untuk menutupi Bahwa ia sebenarnya merasa kehilangan Veronica Tiba-tiba Petro menerima pesan video Dari anak-anak Veronica Yang berisikan tentang kekecewaan mereka terhadap Petro Petro pun merasa sangat bersalah Dan segera mengajak oleh untuk mencari Veronica Mereka pun menuju ke setiap tempat Yang sedang mengadakan paduan suara Karena Petro tahu Veronica bekerja di salah satu tempat itu Namun sudah beberapa tempat mereka datangi Veronica belum juga ditemukan Tibalah di tempat terakhir Veronica pun ada di situ Petro langsung menyapa Veronica Dan memberitahu bahwa ia tak sanggup harus kehilangan Veronica Karena Veronica dan anak-anaknya telah mengubah Petro menjadi pribadi yang lebih baik Oleh dan anak-anak Veronica pun turut meyakinkan Veronica agar mau menerima Petro Namun Veronica masih mempermasalahkan taruhan itu Petro pun terus meyakinkan Veronica Dan akan menyumbangkan mobil sport yang ia menangkan ke tempat paduan suara Karena hanya Veronica lah yang ia butuhkan Sehingga semua orang yang ada di situ terharu Akhirnya Veronica pun menerima Petro Untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warwahmah Dan film pun berakhir Ya, begitulah alur cerita dari film ini Pesan yang dapat kita ambil Ketika hati sudah jatuh cinta Maka harta dan tahta akan menjadi nomor dua Karena wanita adalah penyemangat pria Yang akan membangkikan semangat untuk berkarya Oke, aku Vicky Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Bye-bye Eh malam Sampai jumpa lagi